Inilah Anaf Tantowi, pemuda 23 tahun yang tega melakukan perbuatan cabul terhadap siswi SMA berinisial AW. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai penjaga warung kopi ini, tega menyetubuhi korban hingga 9 kali. Peristiwanya terungkap setelah polisi menerima laporan orang hilang. Dari hasil penyelidikan, polisi mendapati penunjuk korban tinggal bersama dengan pelaku. Untuk mendapatkan keinginannya, pelaku menjanjikan korban pekerjaan dan uang sebesar 600 ribu rupiah. Pertama itu juga tim melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa anak tersebut merupakan siswi SMA swasta di Gresik. Kronologis penangkapannya, kira tanggal 4 Agustus jam 3 sore, anggota Resmo Fores Gresik, peserta anggota Polsekota yang dimimpin langsung oleh kanit PPA, Ida Happy, mencari pelaku tersebut dan mengamankan pelaku di Alphamart di Jalan Veteran. Atas perbuatannya, anak ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat Pasar 81 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tim Homas Polres Gresik, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Tim Homas Polres Gresik, Polda Jawa Timur, 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 Jawa Timur